Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman gimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Jadi alhamdulillah Kita sudah sampai di Daerah Banjarnegara Dan ini suasananya Sejuk banget teman-teman Sejuk banget tadi kita perjalanan dari Jakarta Itu sekitar 6-7 jam Kita jalan santai Tadi jalan jam 3 pagi Sudah sampai di daerah Diyeng Itu jam 10 pagi Akhirnya kita makan Makan dulu istirahat Santai-santai ngopi-ngopi Di kafe yang namanya Apa tuh tadi namanya Niskala ya Itu bagus juga tempatnya Dan sekarang kita sudah sampai di penginapan Yaitu namanya Jolontundo Lounge Di daerah Banjarnegara Diyeng Nah ini dari akses masuknya aja udah Pemandangannya lihat tuh Bagus banget kan Itu akses masuknya memang agak masuk ke dalam dia Agak masuk ke dalam Apa namanya Hidden gem lah gitu Dan Jalannya pun terjal Tapi Pas sudah sampai sini itu udah Bagus sekali Itu lagi direnovasi tuh Lihat Ini Ini belum digunakan Tapi Nanti mungkin secepatnya akan digunakan juga Jadi tambah besar Sementara sih di sebelah sana Dan Mobil itu Nggak bisa langsung masuk ke sana Karena memang Parkirnya harus di Di samping Dan kita harus masuk dari samping nih Ini namanya Jolontundo Lounge Jadi Di daerah Villa di daerah Banjarnegara Diyeng Nah ini suasananya tuh Viewnya tuh Enak banget ya Kita pas banget Sampai sore-sore Jadi Nggak terlalu panas Dan nggak terlalu dingin Jadi senjak Kalaupun panas juga tadi disini Itu nggak terlalu Panas banget Jadi Panas Suasananya sejuk Jadi dingin Gitu Nih banyak bebatuan juga nih Buat rumput-rumput enak Tuh Rumputnya Kayak rumput-rumput sintetis Kita kalau misalnya buka Buka apa namanya Buka sendal Atau buka sepatu Enak banget deh Nggak takut kotor Suasanya alam banget Oke Tuh lihat view-nya tuh Wuh Mantep banget sih view-nya ini Asli deh Mantep Tuh Wuh Mantep ya view-nya ya Wuh Suasanya seger banget Itu langsung ke Mana? Ke gunung Masih view-nya itu langsung ke gunung-gunung Sini gunung Sini gunung Bukit-bukit lah Dan disini juga deket dengan gunung prau Gunung prau Dan enak lah tepatnya Ini buat Nyantai-nyantai Malam disini di Apa Taman ya Dan disini juga Bekas api umbun Bekas api umbun nih Enak banget disini nih Jadi kalau misalnya kita malam-malam Apa namanya Nyantai Atau mungkin Kita ngobrol-ngobrol sama temen-temen Sama keluarga Atau mungkin acara getring Semuanya kita bisa ngobrol-ngobrol Dan bisa juga Barbecue juga disini Di Jalon Tundolon sini Ini Gak sia-sia sih Saya Pilih-pilih Vila Daerah Banjarnegara Dapet disini Dapet di Jalon Tundolon sini Enak suasananya Anggir Jadi nanti mungkin Kita malam-malam Mau api umbun Sambil kita makan-makan Toti Makan-makan Apa namanya Ayam Ya cimil-cimil lah Gitu Makan-makan mie Enak lah suasananya Tuh Lihat suasananya Tuh Mantep banget Disini ada Dua bangunan Tapi dengan kamar yang terpisah Disini Apa namanya Bangunannya besar tuh Ini bangunan utama sepertinya Dan ini bangunan tambahan Disini Nanti kita masuk-masuk ke dalam Tapi saya lagi Lagi menikmati Apa namanya Suasananya kayak dulu Disini Enak banget Dengan suara-suara buruk Terus ada kabut-kabut Disana Enak banget Ini kayaknya gak cukup Cuman sehari Tapi gak apa-apa Teman-teman Kita menikmati Satu hari ini Di Jolontodolons Nah kita Mau ajak jalan-jalan lagi Masuk ke dalam Ini Disini juga Tadi ada taman Dan disini juga ada meja Ada mejanya disini Nah meja Ada pursi Juga buat Nyantai-nyantai Ngopi-ngopi Ngobrol-ngobrol Meeting Bisa juga Buat teman-teman yang mungkin Penat dengan keadaan Jakarta Kalau meeting di daerah sini Sambil siling Itu Pas banget Cocok banget Disini Nah Ini kalau malem Ini kalau gak salah Nyala deh Soalnya Saya sempat lihat Review Youtube-nya juga Jadi sebelum kita kesini Kita lihat review Youtube Akhirnya pas bagus Ya udah kita pilih ini Jolo Tundo Launch Ini ada lampu kuningnya Tuh Jadi Buat Apa namanya Estetik Biar estetik kemana Ke namanya Kita masuk kamar ini dulu yuk Ini Kamar Yang beda dengan Sebelah sana bangunan Wah Lihat kamarnya Enak banget Aduh Bismillah Sampai banget Ini bisa Kita sambil lihat-lihat Apa Pemandangan yang hijau-hijau Itu cocok banget Disini juga ada lampu Belajar juga Jadi kalau bisa Memang gak Belajar juga bisa ya Buat main laptop Apa Malam-malam Sore-sore pagi-pagi Atau mungkin terjadi sesuatu Pemandangannya langsung ke Langsung ke Apa Pegunungan Itu mantep banget Ini coba kita tutup ya Ini kalau ditutup nanti Kalau malam ditutup kayak gini Tuh Enak kan kalau ditutup Ini nanti ketutup Ditutup Jadi privasi kita terjaga Tapi kalau misalnya masih siang Masih Butuh Apa namanya Penghijauan-penghijauan Itu cocok banget Yuk kita langsung ke Kamar mandinya Ini ada Colokan disini Dimana Di deket Kasur Ada colokan Ini juga ada lampu Ini ada lampu kamar mandi Sama Lampu Kamar Dapat handuk juga Dapat saja ada juga Disini Jadi ini untuk tempat Baju-baju Ada hanger Wah ini udah Standar hotel banget sih Mantep Ini ada kamar mandinya Ada kamar mandinya Nih tadi saya habis mandi Maaf ya Karena kita tadi Apa namanya Pas nyampe Karena kita dari pagi Dari jam 3 pagi Jadi Pas nyampe Kita langsung bersih-bersih Mandi Makan Langsung kita Kasih lihat teman-teman Lewat video ini Oke Sudah selesai kita Yang di bangunan pertama Langsung kita ke bangunan kedua Nah Gimana tuh teman-teman Pas ngeliat Bangunan pertama Kamar pertama ini Tertarik gak langsung Jadi Nanti Kita spill harganya Di Akhir video Pasti tertarik ya Dari kamar pertama aja Udah mantep banget Coba kita ke Kamar yang Bangunan yang utama nih Disini ada Dua kamar Tuh Jadi Disini ada Satu kamar utama Yang besar Terus ada juga yang Apa namanya Ada juga yang Kamar atas Itu yang kecil Mungkin Buat anak Atau buat siapa Itu bisa Ini tanamannya Penghijauannya semua Enak banget disini Oh disini juga bisa nyantai Disini juga bisa Ini ada roti nih Tadi kita abis nyemil-nyemil Disini Nah ini enak banget tuh Wah Ini sambil Apa namanya Mungkin teh Atau kopi Atau mungkin Cemil-cemilan Disini Sambil Ngobrol-ngobrol Nongkrong-nongkrong Enak banget disini Betah banget sih disini Ini udah Kita bisa Terbebas dari polusi Selama satu hari Disini nih Enak Nantai Nanti kita malam Nantai disini Coba kita masuk ke Dalam ya Nah ada tempat sepatu juga Jadi gak berantakan Nanti kalau misalnya Memang Apa Banyak Banyak sepatu Banyak sandal Disediain tempat sepatu Jadi kita bisa Taruh sendal Sama sepatu Pada tempatnya Jadi rapi Dan kelihatan berfis Coba yuk Assalamualaikum Nah ini dia Nah ini dia ada TV juga Yang besar Ini smart TV Kalau gak salah Jadi bisa nonton YouTube Dan Apa namanya Kita bisa juga Mengelol juga Kalau gak salah Dari Pokoknya smart TV lah Jadi TV pintar Ini kita kesini dulu yuk Ini kamar utamanya nih Ini kamar utamanya Dari bangunan yang utama Lihat Wah ini besar banget ya Jadi buat keluarga Ini Buat Ayah bunda Atau mungkin Siapa pun Itu bisa cocok Disini Ini Enak Bersih Selimutnya juga tebal Ada dua selimut Dikasih Ada juga lampu Jadi kalau malam-malam Bagus Keliatannya Kuning semua Jadi mewah Jika bisa ditutup juga Pemandangan Dilihat langsung Tuh Pemandangannya mantap ya Tuh Ya kan Wah Mantap nih Kalau ditutup gini nih Wow Kan jadi mewah kan Lihat tuh Jadi mewah kan Ada kuning lampu kuningnya Gitu Ini ada sejadah juga Ada hanger semuanya Ada tempat Tempat Buat laru pakaian Disini bisa Disini minusnya itu Memang Untuk meja Buat Buka laptop Atau apa Itu Ngadapnya ke Tembok langsung Tapi view-nya langsung dari Kasur Ke Menghadap Sebelah kanan Kalau yang di kamar Sebelahnya Itu Dari Sudut kiri Sudut kanan Itu Sudah Penghijauan semuanya Jadinya Teman-teman bisa pilih Di kamar yang mana aja Dan disini Apa namanya Kamar mandinya itu Kita harus keluar dulu Tapi disini ada Washtuffle Kalau disana Nggak ada washtuffle Ada plus minus ya Disini ada kamar mandi Wah Kamar mandinya agak Agak luas disini Lebih luas Tuh Jadi Apa namanya Bersih juga Enak Wangi Kamar mandinya disini Ini kamar mandi Yang kedua Jadi disini Minjau lotu Itu ada Dua kamar Sama Satu kamar di atas Dua kamar dengan Bangunannya berbeda Sama satu kamar di atas Disini ada lobby Nah itu ada Apa namanya Adik saya lagi tidur Lagi sampe Kecapean Karena memang dari pagi Kita ngosok di jalan Dan kita malah istirahat sekarang Dia lagi istirahat Di sini juga bisa buat tidur nih Di sini juga bisa buat tidur Tuh Aduh Bisa buat tidur Dan disini pun bisa buat tidur Kalau misalnya memang Tidak kebahagiaan di kamar Disini ada karpet Sambil Nonton TV Nah disini ada tempat jaket juga Jadi disediain Aksesoris untuk Jaket Jika dingin Atau apa Bisa disitu Nah kita coba ke atas yuk Jadi disarankan disini tuh untuk Mungkin yang orang-orang dewasa Ini kamarnya Aduh Apalagi Itu kamarnya Buat nyantai Disini Ini ada kamar Space Satu kamar Di atas Disini juga ada Nih Kalau mau menyendiri Nyantai Tenang Disini bisa Dan ponangnya juga langsung kesana Gitu Dan disini Full bangunannya Kayu ya Kayu jati Kayak gini Jadi Kalaupun panas Tetep Suasananya adem Karena kita Dari Jolontudo ini Jari Kayu jati Yuk kita masuk Kita ke bawah yuk Nah Kita keluar lagi Itu sebenarnya ada dua pintu Yang utus ke dapur Tapi karena sendah kita disini Jadi harus kita Lewat dari sini Nah Tuh ada Ada Bugudan tuh lagi Nyantai tuh Lagi minum air putih deh Belum mandi dia Nah Ini dapurnya nih Jadi Dapurnya Di sebelah sini Dia tuh bisa Akses dari sana Bisa juga Dari Dari sini Dari kamar yang Bangunan utama Bisa juga Terus dari depan juga bisa Dimana-mana Bisa Complete semuanya Ada beras Di dapurnya Terus Ada Rice cooker Ada dispenser juga Terus ada pisau Semuanya Pokoknya peralatan dapur Semuanya Lengkap Itu dibawah juga ada tuh Ada disediain Pernicinan Garam Mimi Semuanya Disediain Sampai telur pun disediain Disini Di Jolontun dulu Jadi gak perlu repot-repot Tau Rice cooker Bawa beras Disini semuanya ada Tapi kalau mau bawa Buat tambahan Gak apa-apa Nah Ini Juga sama nih Mejanya dari kaya juga nih Tuh ada Bang Okino Lagi Makan dia Dia tadi diajak makan Gak mau Tapi Sekarang kita udah sampai makan Dia baru makan Ini ada pempek Itu mama juga belum mandi Ini ada kayu jati semua Jadi Apa namanya Semuanya terbuat dari kayu Ini ada naku-naku juga Ini kalau buat malam juga enang Kalau buat malam Makan malam atau sarapan Breakfast disini enak Dan di Jolontun dulu juga Kalau gak salah Dia menyediain breakfast juga Gak mau repot Apa namanya Udah kita pesan aja Breakfastnya bisa Tinggal disesuaikan aja Pesanannya berapa orang Terus Menungi apa Bisa dikonsultasikan aja nanti Di IG sama di Whatsappnya Itu Itu juga sediain dong Obat-obat nyamun disini Sedihain Wah Mungkin banget Sampai Ravika pun Maksudnya pemangi Apa Baju Untuk teika Sedihain Memangin Mungkin banget sih Dah Teman-teman udah Kita ajak jalan-jalan online Kita ajak review online disini Di Jolontun Dolon sini Teman-teman Yang mau Liburan Ke Dieng Ataupun daerah Wonosobo Dan sekitarnya Bisa langsung di cek instagramnya Jolontudolons Itu setiap bulan Full Jadi Teman-teman harus cepet-cepetan Kita aja nih Kebagian itu Alhamdulillah ya Maksudnya Beruntung kita kebagian disini Karena kita cari-cari Vila-vila itu full semua disini Karena Menurut saya itu Suasanya disini tuh Dengan vila yang Apa namanya Dengan vila Vila yang Viewnya seperti ini Dengan vila yang Pembangunan sebagus ini Itu sangat worth it sekali sih Dan kita mau ngomongin Masalah harga nih Kalau gak salah itu Harganya itu Kisaran di angka 2 jutaan Itu bisa Bisa naik Bisa turun Saya juga kurang Tahu pasti Harganya berapa Tapi yang pasti sekitar 2, berapa gitu Kalau gak salah Jadi biar teman-teman Tahu Langsung aja di Cek instagramnya Jolontudolons Gitu Kemarin itu kita dapat Di angka 2 juta 300 ribu rupiah Jadi teman-teman Bisa langsung Ditanyakan aja Dan Di booking langsung Ini cocok untuk Liburan keluarga Cocok untuk Getring Untuk meeting Semuanya pun cocok Jadi Buat teman-teman Langsung Cek Tanggal liburan kalian Dan jangan lupa Liburan di Jolontudolons Di daerah Dieng Oke teman-teman Segitu saja video Saya Divwavi Saya mau menikmati Suasana juru disini Saya juga mau menikmati Suara Suara kicauan buruk disini Dan mau istirahat juga Jadi sampai ketemu Nanti malam mungkin Kita mau main Api unggun Dan Kita mau menikmati Oke Saya Divwavi Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton